Pemirsa batik merupakan warisan sejarah Indonesia dan telah melebur menjadi jati diri bangsa. Untuk itu batik perlu diwariskan kepada lintas generasi dan tentunya generasi saat ini. Dan sebagai bentuk apresiasi batik menjadi warisan sejarah Indonesia yang luhur, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan Istana Berbatik untuk memberiakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2023 tahun. Ratusan tamu istana yang hadir dalam acara Istana Berbatik tampak anggun dan gagah dalam balutan busana batik yang menampilkan kekayaan ragam corak batik nusantara. Dari para menteri, kepala daerah, duta besar negara-negara sahabat, para pesohor, hingga pewarta Istana memaknai batik sebagai simbol kebanggaan dan bentuk ekspresi diri. Batik, enggak memang baju sehari-hari saya kan batik. Jadi memang saya sesuatu yang biasa lah, batik kan memang keseharian saya juga batik. Bagaimana Bapak memaknai batik ini? Ya batik ini kan warisan tradisi yang luar biasa dari negara kita. Mana ada negara di dunia yang punya keindahan, rasa, arsitektur, dan ini motif-motifnya kan luar biasa. Beragam, semua batik kan sudah jadi bagian pakaian sehari-hari. Jadi kebanyakan batik kita ini kan masih banyak unsur alamnya, unsur alamnya, pohon, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Juga ada sejarah-sejarah historis daerah yang dimunculkan di motif batik itu. Saya kira dengan munculnya banyak motif batik itu, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negeri musantara, yang kaya karepan lokalnya. Dan itu perlu diangkat. Dan kapan lagi kita ingin agar seluruh Indonesia tahu, oh ini motif daerah ini, motif daerah ini, maknanya begini, nah sehingga kelihatan bahwa Indonesia punya aset nilai budaya yang luar biasa. Ini namanya Batik Sarita, Sarita Tanah Toraja, seluruh selatan. Maknanya apa? Ini maknanya tentang kehidupan, kemudian termasuk juga katanya syurganya di Tanah Toraja. Tak ketinggalan, Presiden Jokowi Dodo tampil, mengenakan batik coklat bercorak parang dan udang liris. Membuka perhelatan istana berbatik, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan batik dan melestarikannya. Sekali lagi, batik adalah wajah kita, wajah budaya kita. Dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa, disitu ada simbolisme, disitu ada filosofi, setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan istana berbatik. Puncak acara, peragaan busana batik yang melibatkan Menteri Kabinet Jokowi, Perwakilan Raja-Raja Nusantara, para pesohor, putri Indonesia, hingga duta besar menampilkan ekspresi batik dalam berbagai kesempatan. Baik bergaya formal maupun kasual. Penampilan 500 peraga busana ini melambangkan batik yang bisa berevolusi dalam keseharian gaya busana masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini pula, perwakilan pemerintah daerah ikut serta mempromosikan karya batik para perajin daerah yang menonjolkan warna dan corak sangat khas. Penyanyi Widimulia dan aktor Nwisa Sono bersama keluarga kompak tampil mengenakan batik lawas yang dipadukan dengan sentuhan gaya modern. Pilihan gaya batik keluarganya ini diharapkan dapat mengajak generasi muda untuk semakin menghargai karya batik, yang dibuat dengan keindahan teknik dan proses. Banyak sekali cerita-cerita dibalik pembuatan batik. Itu baru dari satu daerah, Tuban ya, di Jawa Timur. Bagaimana dengan di daerah-daerah lain. Sebenarnya bentuk narasi seperti apa sih yang mungkin sebagai orang tua bisa kasih ke anak. Nah kayak gini-gini kan sebenarnya gak terlalu mudah untuk kita bisa temukan. Kecuali kita datang langsung ke tempat pembuatannya. Yang orang-orang mungkin paham hanya cerita-cerita seputar permukaan gitu ya. Bahwa batik ya sudah batik ini motifnya begini. Padahal ada batik yang seperti apa? Batik itu kan apa ya, itu filosofi kan sebetulnya bukan hanya sekedar kain, tapi setiap batik itu mempunyai makna dari simbol apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau kaitannya dengan generasi sekarang memang perlu kolaborasi gitu. Jadi memang sebuah karya yang bersanding dengan spiritual, dipadukan dengan teknologi, ya itu akan menjadi sesuatu yang canggih gitu. Ya tadi kita sudah melihat bagaimana batik ditampilkan begitu indah dari batik Aceh hingga batik Papua. Dan ini tentu boleh melihatkan bagaimana keragaman kekayaan wajah budaya Indonesia terpancar melalui balutan batik. Dan kita berharap istana berbatik semakin membuat masyarakat Indonesia bangga terhadap batik karya tanah Indonesia. Dan karya perajin-perajin di tanah air. Dan saya Finkurumisang, Juru Kamera Fajar Agisino melaporkan dari Istana Merdeka dalam kegiatan Istana Batik.